Gak sedikit dari kalian, pasti khawatir ketika ingin bermain game PC Takut PC kalian itu tidak kuat ketika bermain game yang ingin kalian mainkan teman-teman ya Salah satu game yang dianggap berat saat ini adalah game FPS Apalagi ketika game Crysis mendobrak dunia game pada 2007 Seilam Yang mengharuskan kita itu memiliki spek PC yang di atas rata-rata ya guys ya Namun faktanya, game FPS tidak selalu game-game berat teman-teman ya Bahkan ada game FPS yang bisa kita mainkan di PC low-end sekalipun Dan pada video kali ini kita akan membahas beberapa game FPS yang bisa kalian mainkan di PC low-end sekalipun guys Langsung aja kita bahas guys Yang pertama ada game Valorant ya guys ya Ketika mayoritas game FPS kompetitif modern membutuhkan PC dengan spek yang tinggi Valorant justru bisa dimainkan dengan nyaman di low-end guys Wow, ini kalian harus coba sih guys, karena saya juga main game PC ini bro Bukan tanpa alasan, game Garapan Riot punya visual yang lebih kartun dan minimalis dibandingkan dengan game FPS lainnya Valorant sendiri punya gameplay kompetitif yang mirip dengan Counter Strike 2 Namun dengan karakter yang punya kemampuan unik dan pilihan senjata yang lebih imajinatif Kemudian ada game Superhot Pada game ini, waktu hanya berjalan ketika pemain bergerak guys Jadi kalau pemainnya diam, maka waktupun berhenti Artinya pemain harus menggunakan strategi ketika melewati setiap level Dengan cara menghindari peluru musuh sambari mendaratkan peluru ke musuh secara slow motion Selain itu, game ini juga memungkinkan pemain untuk melempar senjata api ke musuh yang dekat Atau bahkan memukul mereka Game ini singkat, bisa diselesai kurang dari 5 jam Wow, cepat sekali ya Yang ketiga ada game Far Cry 4 Game Far Cry 4 merupakan game open board Dimana informasi atau detail untuk sebagian besar wilayah di map tertutup oleh kabut Untuk membukanya, pemain harus menaiki tower dan membajak sinyal yang ada di sana bro Di game ini, pemain berperan sebagai Ajay Gale Yang terjebak di peperangan antara 2 faksi yaitu Royal Army Yang dipimpin oleh pimpinan tirani di Kirat Dan kelompok pemberontak bernama Golden Path Yang keempat ada Titanfall 2 Game ini dikembangkan oleh Respond Entertainment Developer dibalik game Apex teman-teman Titanfall 2 merupakan game FPS cifai Dengan mode campaign yang terbilang singkat Kendati demikian, game ini tetap menyajikan cerita yang menarik dan bahkan bisa dimainkan di PC Low End Berkat optimalisasi yang sangat baik Seperti game pertamanya, pemain juga bisa menaiki robot raksasa yang disebut Titan di beberapa momen atau misi Yang kelima ada BioShock 2 BioShock 2 tidak hanya memberikan pemain senjata api untuk melawan musuh Tetapi juga kemampuan super Jadi selain pistol ataupun senapan, pemain juga bisa melontarkan petir, membakar musuh hingga jadi abu dan menggunakan kemampuan telekinesisnya Cerita ini berlangsung di bawah air bernama Rapture Dimana pemain berperan sebagai humanoid berbadan besar yang disebut dengan Big Daddy Selanjutnya ada game Metro 2033 Redux Game ini merupakan versi remaster dari game pendahulunya yaitu Metro 2033 Game FPS berlatar di dunia pasca kiamat yang didasarkan pada novel karangan Dmitry Glukowski Berlatar di Moskow setelah perang nuklir yang membunuh miliaran manusia Mereka yang selamat memutuskan untuk berlindung di dalam stasiun bawah tanah Pemain berperan sebagai Artyom, keluarga dari stasiun Exhibiton Dimana stasiunnya diserang oleh makhluk misterius bernama Dark Ones Wow, ini pasti seru banget guys, kalian harus coba game ini ya brother Yang ketujuh, game Dishonored Di saat kebanyakan game FPS lebih mengedepankan aksi tembak-tembakan yang intense Game ini memilih untuk lebih fokus pada pendekatan Steel Game ini berlatar di kota fiksi bernama Dunwall Dimana karakter pemainnya itu Corvo Atano divitnah membunuh Empress Setelah dibebaskan oleh kelompok yang disebut The Loyalist Corvo akhirnya menuntut balas dendam Sembari mengungkap konspirasi dibalik pembunuhan daripada Empress tersebut guys Nah bagaimana guys, game-game yang tadi saya sebutkan Apakah ada game favorit di kalian, coba komen di bawah teman-teman ya Dan cukup dulu untuk video kali ini teman-teman Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton Dan apabila kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk di like teman-teman Dan jangan lupa juga untuk di subscribe Saya Bung Fadil, undur diri, bye-bye See you guys